Intro Setelah dilakukan pengintaian selama kurang lebih dari 2 bulan yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP Reandra berhasil mengamankan barang haram narkoba jenis sabu seberat 3 kg. Selain itu juga anggota Kasat Narkoba berhasil mengamankan barang bukti berupa 15 ringgit uang Malaysia pecahan 1 ringgit, tas ransel, handphone, serta barang-barang lainnya milik tersangka. Tersangka sendiri mengakui seluruhnya bahwa barang haram tersebut dibawanya dari Malaysia dengan menggunakan speedboot bersama rekannya Umbud yang kini masih dalam DPO. Saat dilaksanakan konferensi pers di Runak Rupa Tama maupolres Karimun, Kapolres AKBP Henki Pramudia menjelaskan bahwa benar saat narkoba telah melakukan penangkapan terhadap tersangka MS bin AL perkeluarga negaraan Malaysia. 1 September 2018, bahwa benar dari saat narkoba maupolres Karimun telah melakukan penangkapan kepada tersangka yang berinisial MS bin AL yang diduga dan sesuai identitas dia berwarga negara dari Malaysia. Ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jenis narkoba jenis sabu-sabu yaitu di wilayah Kongkar. Kemudian atas informasi tersebut, petugas dari kores Karimun, kores narkoba, melakukan upaya untuk mendalami dan mendatangi tempat yang akan dijadikan transaksi tersebut. Ditemukanlah 3 paket besar, ditemukan 3 paket besar di dalam tas, dan tersangka juga mengakui bahwa ini memang miliknya. Sementara itu tersangka sendiri telah mengakui bahwa barang haram tersebut dibawahnya dari Malaysia bersama rekannya bernama Ubud yang kini masih buron. Dengan dijanjikan akan diberikan imbalan dengan pemesan salah satu toke yang berada di wilayah bumi berazam. Ini kawan. Pemesan lah bagaimana? Dari kamfor ini Malaysia. Malaysia. Berapa yang beli? Tak tahu, harga tak tahu. Siapa pesan? Toke. Toke dari mana? Malaysia. Mas Misi, yang di sini siapa mas An? Di sini tahu anak. Di sini nak kasih sama siapa? Mau kasih sama siapa barang? Tak tahu. Cuma serubah wajah? Ini apa? Naik bot. Sama siapa? Sama kawan. Siapa kawan? Om bot. Hah? Om bot. Om bot. Maratnya penyebaran narkoba di lingkungan ASN Karimun membuat Sat Narkoba Polres Karimun lebih giat dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba yang masuk di wilayah hukum Polres Karimun. Hingga saat ini tersangka MS masih diintrogasi dan dilakukan penyidikan lebih lanjut lagi. Tersangka sendiri akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, jungto, pasal 132 ayat 1, jungto, pasal 112 ayat 2, jungto, pasal 13 ayat 1, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.